Kita beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, tuntutannya tak kunjung dipenuhi, ratusan buruh pabrik wahana cahaya timber menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Aksi ratusan buruh tersebut menuntut pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Jember segera menyelesaikan perselisihan antara manajemen PT WCT dengan buruh. Aksi tersebut digelar pada Rabu pagi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Ratusan buruh PT WCT terlihat berbaris di depan kantor di Snacker dengan beragam atribut demo yang dibawa. Aksi dimulai dengan orasi dari Pembina Serikat Buruh Muda Bersatu Dwi Agus. Dalam orasinya ia menegaskan pihaknya tidak akan beranjak dari kantor di Snacker jika tuntutan para buruh tidak segera diselesaikan. Dalam demo itu juga diwarnai dengan aksi bakar ban sebagai bentuk protes para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Muda Bersatu. Terakhir kami ada audensi di TRD yang mendatangkan semua pihak dan disitu menghasilkan hasil kesepakatan. Ada 8 poin disitu yang disepakati dan segera ditindaklanjuti. Nah dari itu kami menunggu ikat baik dari hasil itu. Tetapi apa yang terjadi kami melihat pada saat mediasi Ketua SPMB Saudara Hamid yang tidak diperpanjang kontraknya itu kami melihat perjanjian di perusahaan WCT itu semua batal demi hukum. Dari mediasi kemarin kami melihat tidak ada ketegasan dari Snacker. Malah justru ikut mengiakan tawaran kemitraan kepada Saudara kita Mas Hamid dan Mas Arif. Yang kami melihat kemitraan itu adalah pembotohan bagi kami. Setelah itu juga masih terjadi tidak diperpanjang kontrak. Ada 10 orang buruh WCT dengan cara yang tidak manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Supri Handoko yang menemui para pendemo menjelaskan pihak di Snacker yang didapingi oleh anggota DPRD Kabupaten Jember berjanji akan segera menyelesaikan masalah buruh dan manajemen PT WCT. Kita selalu memperjuangkan untuk saat ini kami akan ada di Kerajaan di depan Sampai. Kami akan memanggil PT WTC. WTT. Nah itu untuk kita bareng. Duduk bareng di Snacker. Kita bahas bersama. Saya pastikan itu komisi dihadir di sini ada untuk buruh. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.